Rosti Simanjuntak, Ibunda Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J turut hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 16 Februari 2023 untuk mendengarkan vonis hakim terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Dalam kesempatan itu, Rosti turut didampingi kakak almarhum Yoni Hutabarat dan kuasa hukumnya Kamarudin Simanjuntak. Tangisnya pun pecah kalah hakim menuntut Ferdi Sambo hukuman mati. Rosti tampak tak kuasa menahan tangis saat hakim memutuskan hukuman mati kepada Ferdi Sambo. Dirinya langsung memeluk foto sang anak. Yoni ngada di sampingnya juga turut memeluk sang ibu. Sebelumnya saat tiba di PN Jaksel, Rosti tampak membawa bingkai foto Brigadir J. Kedatangannya pun sempat disambut oleh para pendukung keadilan terhadap Brigadir J. Rosti menyatakan pihaknya ingin majelis hakim memberikan hukuman yang seadil-adilnya terhadap Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Selama mendengarkan keterangan hakim, Rosti juga tampak sedih. Ia berulang kali menundukkan kepala. Yoni yang ada di sampingnya juga terus merangkul ibu Brigadir J dan tampak menguatkan. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo, SOSI KMH telah terbukti serasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Mohon merintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati